Tua Bangke Tua Bangke Tak sadar Tua Nanya di apa Kerja menggila Asik berkubang Di tengah hari Macam berang-berang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ngopi lho Seri Kali ini saya bakalan mengimbang Kakak ini pakai kacamata Dan saya juga pakai kacamata Mana mau kalah dengan perempuan Macam jiru ya Cuman bisa mengimbang pakai kacamata aja Kita coba diimbangi dengan omongan lah Emangnya suatu omongan tuh salah ke? Tidak salah Ini kalau ngomong perempuan ini berat Bingung aku nak ngomong apa kan Jadi Aku ini ada sebuah keresahan gitu Sebenar dalam sebuah kehidupan Bukan kehidupan aku Kehidupan orang Kenapa pula kau ngeresahkan hidup orang? Yang aku dengar nih Aku kan sering ngumpul dengan para buciners kan Jadi buciners aku kumpulkan untuk ngopi Dan disitu Kita ajak sharing ngobrol gitu Terus? Mereka tuh meresahkan dengan Masa lalu dia gitu Dia tuh udah putus sebenarnya Tapi dia gak mau Apa? Kalau kata orang tuh bullshit ya sih sebenarnya Kalau mau balikan itu kan Betul Jadi Ngapakah masih kepikiran mau Balikan gitu Tapi Eh berat ya Ngomongannya Masalah gini nih Kita masih ada sesayang sebenarnya dengan dia Tapi kadang bagi orang Move on gitu Ngapakah harus move on kan Padahal Gitu udah lama Kau menceritakan orang Kau menceritakan diri kau nih Orang Melet-melet benar gak dari tadi? Ya karena Saking banyaknya cerita-cerita Jadi kita kumpulkan tadi tuh Para buciners tuh Jadi kisah itu Ibarat kayak orang tengah mereset gitu Reset pula tuh Jadi gitu Jadi sebenarnya kasusnya kayak gitu Jadi kasusnya ini Dari hasil riset Orang-orang yang susah move on nih Makan kita punya komunitas ya Apa di komunitas itu? Komunitas orang tanpa buciners Komunitas orang tanpa buciners Tapi mau bahas yang tentang move on Aku agak gak ngerti sih Cing Maksudnya apa tuh ya Iya tapi sebenarnya itulah Dia bucin Tapi dia Pengen move on Jadi sebenarnya yang dibucinkan dia ini siapa? Ya ada orangnya gitu Orang tuh minta move on Tapi kita tuh gak mau move on masalahnya Kenapa aku Aku tuh sangat bullshit Kayak dengan orang yang sok-sokan ngajak Dan aku tuh move on Padahal dia tuh gak tau perasaan orang Untuk kayak gimana gitu kan Oh Itu indiru Berarti Kau ini tipe-tipe orang bahlul gak ya? Ma 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 Enggak gak mentekan bahlul Gini ya Contoh-contoh nih Contoh nih filosofinya Kita kalau mau bikin kopi Ada airnya Ada gulanya Terus ada kopinya Di kodak menjadi satu ya kan Dan untuk membuat kopi Ada proses kan Apa bedanya dengan mengumpulkan Dua perasaan Dijadikan satu gitu Kan perlu proses Emang perlu proses Tapi kalau kopi Semakin kita minum Kalau rasanya udah gak nyaman Rasanya pahit Kopi basi nih Tetap kopi nom Mau ke kau tetap minum kopi basi? Gini ya Ada orang bilang Kalau kopi Semakin lama Nggak Ini dia kodak nih Terus kopi itu dibiarkan selama satu hari atau dua hari Biasanya makin nyaman sih Karena disitu ada prosesnya Dan kita menghargai proses Oke dua tiga hari Kalau udah setahun Siapa mau Siapa mau Itu maksudnya Kau mau berada di Kau terus mau minum kopi yang kau buat hari ini sampai tahun depan Kan bodo banget Kan ada prosesnya Mungkin dia mau bikin kopi yang baru Gitu kan Kalau kopi yang baru Berarti kau udah gak perlu ngerasain kopi yang lama Kopi yang lama perlu Kan perlu referensi Biar rasa itu gak bakal bisa berubah Gitu Jadi rasa tetap yang sama gitu Oke Sekarang Kau bikin kopi baru Otomatis bahan-bahan kopi lama ini gak kau pakai lagi dong? Nggak Karena udah habis Macam mana aku nak buat yang kopi lama? Berarti Setiap kopi yang kau buat Rasanya sama Ya macam mana saya menyambahkan rasa lah Gitu Nggak bisa Sesuatu yang gak bisa kau paksakan Jangan kau paksakan Eh harus lah Nggak bisa Nggak bisa gitu Gini logikanya gini Banyak pernah filosofi Kau nih Bukan filosofi Maksudnya Biar gini Biar Mengajari setiap orang Paham gitu kan Paham apa? Paham menghargai proses gitu Paham menghargai perasaan gitu Gini Nah Memang Kan gitu maksudnya Memang nih benar Tuhan pun Menyukai proses Aku kedepat Tuhan Dia pening malah Benar Tuhan mencintai proses Menyukai proses Nggak ada orang yang langsung jadi Blak-blak-blak Tapi Betul kan? Kalau untuk sesuatu yang jelek Kau nikmati terus prosesnya Kau bodoh Ngapain kau bertahan di tempat yang buruk? Ngapain kau bertahan di sesuatu yang membuat kau sakit? Tuhan nyuruh kau berproses Untuk mendapatkan kebahagiaan Untuk mendapatkan sesuatu yang kau impikan Kalau sesuatu yang kau impikan itu sesuatu yang membuat kau sakit Tolol nggak sih kau? Astagfirullah Bala Betul Memang Betul sih Betul Nggak dengar lah Cuman masalahnya Kita kan Banyak masalah Bukan 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 masalah Cuman bermasalah Dan gini Apa lagi? Kita nih Tahu nggak ya Kita menaklukkan satu orang itu kan Pasti perlu perjuangan kan? Widi Misalnya kita Mau ke rumah dia naik tangga Kita harus naik tangga dulu Terus dari rumah dia turun tangga Turun tangga kan capek Itu bahasa dekatnya capek Terus macam mana kita mempersiapkan konsep untuk mendekatkan dia kan Dah capek juga disitu Materi keluar Pikiran keluar Belum naik tangga Capek Materi keluar Pikiran keluar Harusnya dia harus menghargai dong Dengan apa yang kita Persiapkan untuk dia gitu Oke Nah Ini balik ke konsep Jangan berharap sama manusia Eh Kau pasti kecewa Aku Oke Kau Kau berulang nih Berulang kali Kau Kau bertahan sama perasaan kau yang sakit Kau datang ke rumah dia Lewatin jalan yang sama Naikin tangga yang sama Gedor pintu Tapi kalau orang gak mau bukain pintu Mana attitude kau Mau tetap maksa masuk? Pencuri dong kau Bukan Jadi kan kalau Aku kan mungkin Bisa berfikir kan Mungkin pintu dia rusak kan Jadi Setidaknya Kalau kita bisa bantu Buka kan gitu Ini ini tipe-tipe Orang bodoh bala Bukan Betul tak bang Aleh? Ini tipe-tipe orang bodoh bala ni Orang udah gak buka pintu Berfikir pintu dia rusak Terus congkel Abis itu kau kena teriakkan orang maling Tujur tak tuh? Ini Ini bukti perjuangan gitu Bisa jadi Dia pintunya rusak Kita bantu kalau buka kan Dan Karena kita udah buka kan Ya hargai lah dengan kita mencungkel pintu dia tadi Itu kan Bukti perjuangan kau Ketika kau udah mendapatkan dia Tapi kalau kau udah kehilangan dia Itu bukan disebut perjuangan lagi Tapi kebodohan Untuk apa mencintai seseorang Yang hanya Meminta kita di saat kita butuh Tapi di saat dia udah gak butuh kita Dia lari Terus kau tetap berada di posisi yang sama Sedangkan dia udah jalan kemana-mana Misal Ini misal Kau di Pontianak Kau ketemu dia Kau mau memperjuangan dia di Pontianak Nah Oke kan Kau tetap berada di Pontianak Sementara dia udah keliling dunia Yang rugi siapa? Ngapetan ada jawaban tuh di bawah Aduh ini Kadang aku pake konsep ini Apa tuh konsep itu? Setiap kita beli barang kan ada isinya Terus kalau kita buka kan Kita makan ya isinya Kosong kan Jadi sampah Nah sampah ini bisa Dalam sebuah konsep teknis Sampah itu bisa di daur ulang Ada sampah yang bisa di daur ulang Ada sampah yang gak bisa di daur ulang Tapi kan kita memperjuangkan Macam mana dia bisa di daur ulang Itu tadi Gak bisa Makanan basi Kau tetap makan Makanan basi udah jadi sampah kan Kau tetap makan Yang ada Kau nyiksa diri Kau zolim sama badan kau seorang Gak kau balik-balik Tepak pakai Masalah ya Itu kan kalau plastik nih Plastik kan yang saya keluarkan tadi Dia bisa dilebur Mungkin dia ada proses Yang namanya metal Metal ya Eh bukan Metal Itu aja Dia ada proses peleburan Dan bisa membuat produk baru Kan Yang kita harapkan dari Tanpanya move on tadi Biar bisa memperbaiki sifat dia Dan Cing Aku potong maaf Kita sebagai manusia Tidak bisa merubah seseorang Kecuali orang itu Mau merubah dirinya sendiri Allah Benar Nah ini Itu tujuan kita Itu tujuan kita Gak bisa Iya Bahkan Allah yang bilang Aku tidak akan merubah suatu kaum Kecuali kaum itu ingin merubah dirinya sendiri Tuhan Kau manusia nak sok-sok merubah orang Hello Dan jujur Dengan ada spesies kayak kita Kan kita membantu Tuhan Kau siapalah gak benar Kau nak bantu Tuhan Dalam konsep apa kau bantu Tuhan nih Iya kan tadi Barusan disebut bilang Dia bakal bisa merubah sifat dia sendiri Tidak bisa Kita jangan Jangan berharap kita bisa merubah Seseorang Ya harusnya bisa gitu Dan bodo bala ya Aku bilang nih sama orang Sama kita nih Bodo bala Kalau kita mau merubah diri kita Karena orang lain Tolol Kita harus bisa berubah Karena kita nyaman Udah sesimpel itu Kalau kita mau berubah Karena orang lain Udah bala Jodoh belum tentu Nah kalau aku mau merubah orang Dengan cara konsep ini tadi Kalau rusak aku betul kan Apa ke kuncinya Ke pintunya Ke hidupan Tapi kalau udah tak cita Aku balik lah Nah Tak pakai Aku udah bingung Aku nampak Ah Ada cara nyaman Ada Apa Apakah Bagaimana Sakit Kalau ada barang rusak Kita harus membetulkan barang Dengan alat Bisa jadi alat itu kunci Sama juga dengan hati Hati yang sedang rusak Kita bisa perbaiki dia Dengan cara Ya kita dekat Kenapa masalah Ini sebenarnya Oke Itu kalau hati yang rusak Hati yang rusak Hati yang rusak Kita harus Membeli Under deal baru Misal motor turun mesin Harus ganti mesin Bukan berjalan Dengan mesin yang sama Kalau berjalan Dengan mesin yang sama Otomatis motornya Akan tetap Bermasalah Itu kunci Aku tak mampu Itu kuncinya Buat kawan-kawan Wujiners Betul kan Betul Endingnya Dapat quotes yang mantap Dan aku harapkan Buat kawan-kawan Yang nonton ini Itu gimana tadi Konsepnya Konsepnya gini Ketika kawan-kawan Nggak bisa move on Kita filosofinya Kita di motor ya Atau mobil Ketika motor atau mobil Atau suatu mesin Turun mesin Kita paksa untuk jalan Kita perbaiki lagi Mesin itu Suatu saat Dia akan bermasalah lagi Dia akan rusak lagi Dia akan mati total lagi Yang harus kita lakukan adalah Mengganti mesin itu Dengan mesin baru Agar dia bisa berjalan normal Seperti biasanya Mantap Kalau saran aku Kita maling motor orang Kita tutup Wassalamualaikum Apa lagi Durasi Kalau alasannya Durasi terus Kalau kau udah Nggak bisa ngelawan aku Alasanku durasi Kita tutup Aduh Tak seru sekali Oke Belum ada setengah Macam mana Nggak mampu benar Nggak Nggak ngejawab aku Nih Ya Allah Bukan Ini bukan masa durasi Laptop saya Yang rasa meledak Sekarang alasannya Laptop ya Sekarang alasannya Laptop kuage Intinya dia Tak mampu ya Terserah Memang cewek itu Kayak gitu Cowok itu Selalu salah di mata dia Nggak Konsepnya beda lagi Kalau cewek dan cowok salah-salah nih Cewek dan cowok itu setara Oke itu next video ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh